Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan melanjutkan seri tentang kola bilangan ya seperti di video sebelumnya silahkan video sebelumnya kalau biar lebih paham lagi Oke simak terus sampai selesai biar nanti paham ya seperti biasa kita cari dulu pola bilangannya berapa pola bilangan bisa penjumlahan bisa perkalian pengurangan atau bahkan pembagian Oke langkah pertama kita cari dulu pola di sini di sini baru kita cari yang di sini berapa Oke kalau kita lihat dari sini tengah tekahnya adalah 64 ya tengahnya adalah bulat maka kita harus mencari solusi di antara ini 64 itu kan bisa kita peroleh karena ini yang belum sama 100 sebaiknya ini kita anggap aja sini adalah 10 kuadrat dan ini juga 8 kuadrat Nah setelah ketemu logika seperti ini kita cari bisa perkalian bisa pengurangan dari bilangan di luar segi 3 ya kalau kita kenal 8 berarti kita cek aja 2 kali 5 kan 10 ataupun 2 kali 36 30 tidak mungkin ketemu 8 yang paling mungkin adalah kita coba kali 3 kali 6 sama 2 kali 5 berarti untuk pula yang pertama kita lihat bahwa 6 kali 3 disitu muncul 2 kali 5 2 kali 5 6 kali 3 berarti kita coba pengurangan terus kita kuadratkan karena kita harus mencari nilai 8 kuadrat kita olah lagi ternyata 18 dikurangi 10 kuadrat ketemu 8 kuadrat Oke berarti cocok ya cocok kita cek dengan logika ya kita cek dengan logika yang sama di nomor 2 kita cek ke sini yaitu 4 kali 7 dikurangi 6 kali 3 kuadrat berarti 28 dikurangi 8 hulas ketemu 10 kuadrat cocok kalau cocok semua tinggal kita lakukan yang sama di sini berarti kalau kita gunakan 5 kali 8 dikurangi 9 kali 4 kuadrat berarti 40 kurangi 36 kuadrat sama dengan 4 kuadrat sehingga jawabannya adalah 16 nah berarti nilai x nya adalah 16 karena sesuai dengan pola di pola 1 dan pola 2 Oke sampai disini dulu ya simak terus nanti di video selanjutnya atau sebelumnya biar nanti faham tentang pola bilangan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh